Halo Sobat Trader, selamat datang di Education Center HSB. Kali ini kita akan membahas pengertian dari PIPs dan Spread. Yuk, simak video berikut ini ya! PIPs adalah singkatan dari percentage in point, atau presentasi dalam point. PIPs merujuk pada perubahan terkecil dalam harga mata uang. Jadi, semisal harga mata uang bergerak dari 1,06228 menjadi 1,06250, maka ini berarti terjadi kenaikan sebesar 22 PIPs. Contohnya seperti ini. Setiap pasangan mata uang memiliki nilai PIPs yang berbeda, tetapi biasanya merupakan angka desimal keempat setelah koma. Contohnya, pada pasangan mata uang EURUSD, 1 PIP bernilai $10 pada setiap lot standar. Selanjutnya, kita akan membahas salah satu aspek penting dalam trading forex yaitu Spread, yang merupakan selisih antara harga beli dan harga jual dari pasangan mata uang. Ini merupakan biaya yang ditanggung oleh trader ketika bertransaksi. Spread biasanya diukur dalam PIPs dan besarnya dapat bervariasi tergantung pada volatilitas dan likuiditas pasar. Pada aplikasi HSB, untuk melihat Spread, Sobat Trader bisa langsung ke menu Pasar dan menemukan nilai Spread masing-masing produk. Lalu, dari mana angka Spread tersebut muncul dan mengapa angka tersebut berubah-rubah? Seperti penjelasan di awal, bahwa Spread merupakan selisih harga beli dan jual, contohnya yaitu EURUSD. Berikut adalah tampilan di dalam aplikasi. Mudah dipahami bukan? Terima kasih sudah menonton video edukasi trading untuk pemula. Simak video selanjutnya atau kunjungi YouTube HSB Investasi untuk materi-materi pembelajaran lainnya.